Bangau Sakti Jilid 59. B.E. Kun Bu Maju selangkah sekaligus menyerang beruntun dengan jurus Yahweh E. Sauhtian, api berkobar membakar langit, Coan Hun Chai Goat, Minembus Awan memetik Bu, An, dan jurus Yun Uh Kim Kong, Cahaya Mas Kabut Tawan. Serangan itu tidak membuat Kim Hun Toko megugup ia segera berkelit sambil meloncat ke belakang dan tertawa dingin. Kun Bu ujarnya, masih ada kabar gembira yang belum ku sampaikan padamu. Hek to meter dengus B.E. Kun Bu. Siapa mau dengar omong kosongmu? Kalau aku omong kosong, biar aku mati disambar geledek, sahut Kim Hun Toko sungguh-sungguh. Hati B.E. Kun Bu tersentak ia tidak menyangka kalau Kim Hun Toko berani bersumpah begitu. Itu urusan apa tanyanya dengan kening berkerut Kim Hun Toko tidak segera menyahut, malah memandang B.E. Kun Bu sambil tersenyum dan tampak serius. Aku dengar Nasyao tiap memberitahukan pada Pek Yun Hui bahwa sebenarnya dia datang bersama Li Cheng Lon Sumo imu itu. Tanda petik. Kenapa dia tanya B.E. Kun Bu penuh perhatian Hihi Kim Hun Toko tertawa terkekeh mereka. Berdua bertemu Choh Yong. Haaah B.E. Kun Bu terkejut kemudian bagaimana kemudian bagaimana Kim Hun Toko tertawa. Kekasihmu itu kabur bersama Choh Yong. Jangan omong sembelarangan bentak B.E. Kun Bu. Bagaimana mungkin dia peraya tentang itu? Lalu memutarkan pedangnya siap menyerang Kim Hun Toko. Kun Bu, tadi aku sudah bersumpah berat engkau masih mengira aku berbohong ujar Kim Hun Toko dan menambahkan Choh Yong dan Li Cheng Lon naik kuda sakti. Nasyao tiap tidak mampu mengejar mereka. Lam Kiong Siu B.E. Kun Bu tertawa dingin terserah engkau mau omong apa, pokoknya aku tidak perayai. Apa yang dikatakan Kim Hun Toko, itu berdasarkan apa yang didengarnya dari pembicaraan Nasyao tiap dengan Pek Yun Hui di ruang api. Engkau tidak peraya terserah, namun engkau boleh lihat saja nanti, ujar Kim Hun Toko dingin. Tunggu bentak B.E. Kun Bu ketika melihat Kim Hun Toko mau meninggalkan kamar itu, lalu mendadak menyerangnya. Akan tetapi, Kim Hun Toko telah melesat ke dalam pintu rahasia, dan pintu rahasia itu pun tertutup kembali. Terang. Pedang B.E. Kun Bu menusuk pintu rahasia itu. Bukan main gusarnya B.E. Kun Bu. Dengan pedang itu ia mengamuk di dalam kamar, namun tetap tidak bisa keluar. Kim Hun Toko juga gusar sekali ia memasuki ruang pengontrol jebakan, lalu menggerakkan jebakan yang ada di dalam ruang api. Ia ingin membakar Nasyao tiap dan Pek Yun Hui melampiaskan kegusaran dalam hatinya. Akan tetapi, Nasyao tiap dan Pek Yun Hui menggunakan ilmu Tu Im Cih yang menyambut dengan keras mendorong dengan lunak. Dengan ilmu tersebut mereka berdua berhasil memindahkan api yang berkobar-kobar itu untuk membakar dinding di dalam ruang tersebut tentang ini telah diceritakan di atas. Berselang beberapa saat kemudian, Kim Hun Toko kembali ke kamar itu lagi dengan suatu rencana busuk. Begitu memasuki kamar itu, ia tertawa dan berkata, Haha, Kun Bu, Lee Cheng Lon sudah kemari, dia berada di mana tanya B.E. Kun Bu cepat. Kenapa engkau begitu menaruh perhatian padanya Kim Hun Toko tertawa dingin, dia memang telah mencintai Cho Hyong, maka tidak mau denganmu lagi. Tuduhan yang keji wajah B.E. Kun Bu merah padam saking gusarnya. Tuduhan keji Kim Hun Toko tertawa, dia yang mengatakan begitu iho. B.E. Kun Bu tertegun, sebab Kim Hun Toko tampak begitu serius. Berselang sesaat mendadak B.E. Kun Bu berteriak. Itu tidak mungkin sama sekali. Jangan emosi Kim Hun Toko tersenyum, seandainya dia mengatakan begitu atau menulis surat menyatakan begitu pula, lalu bagaimana engkau? Seandainya memang begitu, engkau menghendaki aku bagaimana, aku pasti menurut saja, sahut B.E. Kun Bu. Sungguh wajah Kim Hun Toko berseri. Aku tidak pernah bohong sahut B.E. Kun Bu tegas. Baik, Kim Hun Toko manggut-manggut, ia membalikan badannya meninggalkan kamar itu. Dengan wajah cerah ceria ia memasuki ruang kaca, lalu menyiapkan sebuah tungku dan mengambil pakaian B.E. Kun Bu. Setelah itu ia pun mengambil sebuah boneka kayu, pakaian B.E. Kun Bu dipakaikan pada boneka kayu itu, wajah boneka kayu itu pun dirias mirip wajah B.E. Kun Bu, kemudian digantung di atas tungku yang telah dinyalakan. Setelah beres, Kim Hun Toko membawa Li Cheng Lon ke sebuah ruang yang dapat melihat ruang kaca itu, sekaligus memaksanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ternyata B.E. Kun Bu yang dilihat Li Cheng Lon cuma sebuah boneka kayu, akan tetapi, walau Kim Hun Toko terus mendesak Li Cheng Lon untuk mengatakan tidak cinta pada B.E. Kun Bu, gadis itu tetap tidak mau mengucapkannya. Akhirnya saking kusarnya, Kim Hun Toko menyuruh murid-muridnya membakar boneka kayu itu, maka Li Cheng Lon mengira B.E. Kun Bu telah mati dibakar. Kim Hun Toko amat penasaran ia menuju sebuah ruangan yang terdapat sebuah lubang rahasia, dari lubang itu ia mengintip ke dalam kamarnya sendiri ia melihat B.E. Kun Bu berjalan mondar-mandir sambil bergumam dengan wajah gusar. Omong kosong. Semua itu omong kosong. Setelah mendengar gumaman itu, kening Kim Hun Toko berkeruti atau tahu bahwa B.E. Kun Bu kini sudah pulih, B.E. Kun Bu berada di dalam kamar itu, siapapun tidak mengetahuinya, harus meracuninya agar tidak bersiaga seperti orang biasa, bukankah dia tidak bisa kabur dan berkeras hati lagi? Pikir Kim Hun Toko, semakin mengintip, cintanya terhadap B.E. Kun Bu semakin mengebu-gebu, ia lalu menekan sebuah tombol seketika juga nampak asap kuning menyembur keluar dari sudut-sudut kamar. B.E. Kun Bu yang ada di dalam kamar terkejut bukan menia segeralah mengibaskan lengan bajunya ke arah asap kuning itu, namun bagaimana mungkin dapat menghalau asap kuning itu dengan kibasan lengan bajunya? Sebab tiada jendela di situ, lagi pula asap kuning itu makin banyak memenuhi kamar tersebut. Lama-kelamaan, B.E. Kun Bu merasa matanya berkunang-kunang dan pusing sekali akhirnya ia terkulai dengan sekujur badan tak bertenaga. Setelah melihat B.E. Kun Bu terkulai, Kim Hun Toko menelan obat anti racun, lalu memasuki kamar itu melalui pintu rahasia. Sambil tersenyum-senyum Kim Hun Toko memapah B.E. Kun Bu ke tempat tidur sementara asap kuning itu mulai membuyar. Kun Bu ujarnya lembut aku terpaksa bertindak demikian terhadapmu. Engkau, tanya B.E. Kun Bu lemah, engkau menggunakan racun apa? Racun yang tidak akan mematikanmu, sahut Kim Hun Toko sambil menetapnya. Bagaimana mungkin aku tega membunuhmu itu merupakan racun pelenyap tenaga, agar engkau tidak kemana-mana? Lam Kiong Siu B.E. Kun Bu menudingnya. Namun tangannya terkulai karena tidak bertenaga engkau, engkau wanita yang paling tidak tahu malu di dunia. Oh, ya Kim Hun Toko tersenyum, sama sekali tidak gusar tentunya engkau merasa heran, kenapa aku tidak mengajakmu menemui Li Cheng Lon Kan. Engkau amat busuk. Aku tidak perlu merasa heran akan itu sahut B.E. Kun Bu ketus. Kun Bu wajah Kim Hun Toko berubah hijau, namun kemudian berubah lembut lagi. Engkau harus tahu, siapa yang berani menentangku, pasti mati di istana Pitsia Kiong. Engkau sudah memikirkan itu? Ketika B.E. Kun Bu mau menyahut, mendadak terdengar suara arus air yang amat deras. Setelah itu terdengar pula suara suling Giyok Xiao Xian Chu dan Gintai Su Seng yang amat memilukan. B.E. Kun Bu tahu, saat ini Kim Hun Toko telah menggerakkan suatu jebakan untuk membunuh mereka. Tutup mulutmu bentaknya gusar. Nyawa mereka semua, ujar Kim Hun Toko perlahan saat ini berada di tanganmu. B.E. Kun Bu mengerti, apabila ia tidak menuruti kemauan Kim Hun Toko, semua orang yang terjebak itu pasti mati. Kalau ia menuruti kemauannya, mereka semua pasti dilepaskan. Lam Kiong Siu B.E. Kun Bu berkertak gigi. Kalau mereka celaka, aku pasti menuntut balas padamu. B.E. Kun Bu ingin bangkit, tapi tidak bertenaga sama sekali karena itu, ia menatap Kim Hun Toko dengan metu berapi-api. Kun Bu Kim Hun Toko tersenyum lebih baik engkau beristirahat saja. B.E. Kun Bu diam pada waktu bersamaan sayup-sayup. B.E. Kun Bu mendengar suara bentakan yang amat dikenalnya yakni suara bentakan Kun Lun Sam Chu. Kim Hun Toko segera meninggalkan kamar itu, namun tak lama ia sudah kembali dengan wajah berhijau-hijauan tak sedap dipandang. Hektometer dengus Kim Hun Toko, ada seorang tua berjubah biru, siapa orang itu? Begitu mendengar itu, B.E. Kun Bu gerang sekali sikap Kim Hun Toko yang panik, membuktikan ia telah terjungkal di tangan orang berbaju biru itu, bagaimana mungkin B.E. Kun Bu tidak kenal orang itu. Orang berbaju biru itu nah hai peng, ayah angkatnya. Karena itu, B.E. Kun Bu tertawa gembira. Engkau mentertawakan apa tanya Kim Hun Toko Gusar. Lam Kiong Siu B.E. Kun Bu memberitahukan orang berbaju biru itu nah hai peng, ayah nasyao tiap. Kini dia telah kemari, berarti habislah riwayatmu. Kim Hun Toko tertegur dengan wajah berubah, diam tak bergerak sama sekali. Semula ia mengira bahwa dengan kekuatan istana Pitsia Kiong, dapat menundukan seluruh kaum bulim di Tionggoan akan tetapi, kini cuma muncul nah hai peng seorang diri, ia sudah kalang kabut tidak karuhan. Betapa terkejutnya Kim Hun Toko karena mengetahui adanya gelagat tidak beres. Ia segera mengintip keluar melalui sebuah lubang rahasia, karena saat itu juga. Mendengar suara yang amat dasyat bahkan istana Pitsia Kiong mulai berguncang. Setelah mengintip keluar, wajahnya langsung berubah lagi pula banyak kelukisan yang bergantung di dalam kamar itu mulai berjatuhan di luar pun terdengar suara hiruk pikuk. Para muridnya juga menjerit-jerit ketakutan. Wajah Kim Hun Toko berubah ke hijau-hijauan ia membalikan badannya sekaligus menyambar B.E. Kun Bu, lalu cepat-cepat pergi melalui pintu rahasia. Setelah meninggalkan istana Pitsia Kiong, ia berpaling memandang ke arah istananya itu, begitu memandang, wajahnya langsung berubah pucat dan nyaris pingsan seketika. Ternyata istana Pitsia Kiong kesayangannya itu telah digenangi air, bahkan mulai roboh pula. Kim Hun Toko melesat pergi menuju sebuah lembah, lalu membawa B.E. Kun Bu ke dalam sebuah gua kristal. Ia membaringkan B.E. Kun Bu di atas batu besar kemudian menyalakan lampu minyak. Setelah itu, ia berjalan ke mulut gua lalu berdiri di situ sambil memandang ke arah tebing yang ada di seberang tampak beberapa orang berada di sana. Kim Hun Toko mengenali orang-orang itu, mereka adalah musuh-musuhnya. Namun So Peng Hai dan Co Hyong tidak tampak di sana. Tiba-tiba ia tersentak ternyata ia teringat akan sesuatu, karena buru-buru membawa B.E. Kun Bu meninggalkan istana, sehingga lupa mengambil dua potong pit giyokcaknya. Larut malam, barulah ia kembali ke istana Pitsia Kiong yang telah runtuh itu untuk mencari pit giyokcak tersebut. Justru sama sekali ia tidak menyangka, kalau pit giyokcak telah diambil Co Hyong bersama So Peng Hal. Betapa gusarnya ketika Kim Hun Toko melihat lubang rahasia yang ada di pitar itu telah terbuka. Pit giyokcak yang di dalamnya pun telah hilang, ia yakin bahwa pit giyokcak itu telah dicuri orang. Kim Hun Toko meninggalkan tempat itu, namun baru berjalan beberapa langkah, ia melihat ular peryaraannya melingkar di situ, sungguh di luar dugaannya, ular yang amat beracun itu masih hidup. Ia lalu membawa ular itu pergi di saat itu ia mendengar tangis seorang. Kim Hun Toko terengang lalu melangkah ke arah datangnya sumber suara, tidak disangka sama sekali kalau yang menangis itu Li Cheng Lon, tentang ini telah diceritakan, jadi tidak perlu diulang kembali. Kim Hun Toko tidak menduga, kalau Uai Cheng Lon akan menyusul sampai ke gua kristal itu, maka ia langsung menyambitnya dengan jarum beracun. Bab ke-54 Li Cheng Lon kena senjata rahasia beracun Li Cheng Lon yang sedang menubruk ke arah B.E. Kun. Bu, sama sekali tidak menyadari adanya senjata rahasia meluncur ke arahnya, setelah berdiri di hadapan B.E. Kun Bu yang berbaring di batu besar itu, barulah ia merasa punggungnya amat ngilu, seakan tersengat sesuatu. Setelah merasakan itu, ia tahu kalau punggungnya telah kena semacam senjata rahasia, tapi ia tidak menghiraukan itu, melainkan menggenggam tangan B.E. Kun Bu sambil menangis. Kakak Bu. Kakak Bu, air mata Li Cheng Lon berderai, kemudian ia mendekap di badan B.E. Kun Bu. Adik Lon. Betapa girangnya B.E. Kun Bu melihat. Kemunculan Li Cheng Lon, jangan menangis, hati-hati terhadap musuh. Kakak Bu, aku tidak menghiraukan siapapun, sahut Li Cheng Lon dengan air mata berlinang-inang. Kakak Bu, engkau masih hidup kan? Kakak Bu, tahukah engkau betapa sedihnya hatiku? Kakak Bu, wajahmu pucat pias, sakit ya? B.E. Kun Bu terus menggenggam tangan gadis itu erat-erat kemudian menoleh ke arah Kim Hun Toko, wanita itu berdiri diam di tempat sepasang matanya bersinar-sinar. Sejar itu membuat B.E. Kun Bu terheran-heran, kenapa Kim Hun Toko tidak memanfaatkan kesempatan ini menyerang mereka? Setelah memandang Kim Hun Toko, B.E. Kun Bu memandang Li Cheng Lon yang mendekap di dadanya, ia melihat tiga batang jerum halus menancap di punggung gadis itu. Adik Lon, B.E. Kun Bu terkejut bukan main, engkau, engkau telah kena senjata rahasia beracun. Di saat bersamaan, terdengarlah Kim Hun Toko tertawa terkekeh-kekeh, lalu berkata, Bukankah kalian saling mencinta? Kini dia telah kena senjata rahasia yang amat beracun. Engkau, B.E. Kun Bu menatapnya dengan matel berapi. Api. Hanya ada satu kera untuk menolongnya ujar Kim Hun Toko iftif sambil tertawanya ring, B.E. Kun Bu engkau sudi menolongnya apa tidak? Hektometer dengus B.E. Kun Bu dingin, engkau jangan coba-coba memikirkan yang bukan-bukan. Kakak Bu, dia mau apa? Tanya Li Cheng Lon. Adik Lon B.E. Kun Bu tersenyum. Dia ingin memisahkan kita. Kakak Bu Li Cheng Lon menatapnya dengan matel basah, engkau tidak akan menurut padanya kan? Tentu, B.E. Kun Bu mengangguk. Kakak Bu Li Cheng Lon tersenyum manis, cintaku padamu tidak sia-sia. Emh B.E. Kun Bu membelainya, lalu memandang ke arah Kim Hun Toko, Lam Kiong Siu, untuk apa engkau melakukan kejahatan lagi? Cepatlah engkau berikan obat pemuna racun. Hihihi Kim Hun Toko tertawa terkekeh-kekeh. Dia telah kena racun aneh, dalam waktu setengah jam, kalau ada orang bersedia menyedot racun itu, dia masih bisa tertolong. Lewat setengah jam, sudah tidak bisa ditolong lagi. Engkau sangat mencintainya, sedotlah racun itu. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tertegun mendengar ucapan itu. Kakak Bu, engkau tidak usah menyedot racun itu ujar Li Cheng Lon. B.E. Kun Bu tersenyum, lalu menjulurkan tangannya untuk mencabut tiga batang jarum yang menancap di punggung Li Cheng Lon. Saat ini, badan B.E. Kun Bu tidak bisa bergerak, begitu pula Li Cheng Lon. Gadis itu tahu kalau B.E. Kun Bu mau menyedot racun yang ada di punggungnya, maka mulailah ia menangis dengan air mata berucuran. Kakak Bu ujarnya dengan suara gemetareng kau jangan menyedot, biar aku mati keracunan. Adik Lon sahut B.E. Kun Bu sungguh-sungguh, jangan berkata begitu, aku harus cepat menyedot racun itu. Hihi, Kim Hun Toko tertawa dingin, cepatlah. Mumpung masih ada waktu, lewat setengah jam pasti mati. B.E. Kun Bu tidak meladeni Kim Hun Toko, ia membuka baju Li Cheng Lon bagian punggung, tampak tiga buah lubang kecil berwarna hitam di situ. Tanpa berpikir lagi, B.E. Kun Bu langsung menundukkan kepala, lalu dengan mulut menempel di punggung yang kena jarum beracun itu, ia menyedot sekuat tenaga. Kakak Bu, engkau. Li Cheng Lon menangis sedih. B.E. Kun Bu tidak menyahut, ia terus menyedot dan merasa ada cairan yang pahit di mulutnya. Ia ingin menyemburkan cairan pahit itu, namun malah tertelan. Adik Lon, engkau jangan bergerak ujarnya lembut. Aku sudah menyedot sampai habis racun itu. Kakak Bu, jangan, air mati Li Cheng Lon bergerai. Sudah tanggung, ujar B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Cairan racun telah tertelan, jadi harus terus menyedot. Kakak Bu, kalau engkau mati, aku pun tidak akan hidup. Li Cheng Lon terisak-isak. Adik Lon, kalau begitu bukankah perumah aku menyedot racun itu B.E. Kun Bu menarik nafas panjang. Kakak Bu, jangan bergerak ujar B.E. Kun Bu dan mulai menyedot. Setelah itu ia memandang Kim Hun Toko seraya berkata, Lam KKMG Siu, engkau kira aku tidak berani berkorban demi sumriku kan? Ternyata engkau salah duga. Kim Hun Toko melihat racun itu telah tersedot oleh B.E. Kun Bu, timbulah rasa benci dan cemburu dalam hatinya. Hektometer dengusnya dingin. Tapi engkau pasti mati. H.H.B.E. Kun Bu tertawa gelak walau aku harus mati, namun aku telah menolong gadis yang amat ku cintai. Hatimu pasti merasa kesal sekali kan? Wajah Kim Hun Toko menghijau. Kemudian ia melesat ke arah batu besar itu. Kini racun yang ada di punggung Li Cheng Lon telah punah disedot B.E. Kun Bu. Maka ketika Kim Hun Toko melesat ke batu besar, Li Cheng Lon pun menerjang ke arah Kim Hun Toko. Akan tetapi, Kim Hun Toko cepat berkelit ke samping dengan maksud ingin menyerang B.E. Kun Bu. Bagaimana mungkin Li Cheng Lon membiarkannya? B.E. Kun Bu telah berkorban demi menolong dirinya, kini malah kena racun itu. Karena itu, U.E. Cheng Lon langsung menyerang Kim Hun Toko dengan Li Uyun Chiang Hoat. Lemu pukulan awan terbang, Kim Hun Toko meloncat mundur sambil menggerakkan tangan seketika itu juga tampak sehelai selendang melayang ke arah Li Cheng Lon. Terjadilah pertarungan di dalam gua itu, hati B.E. Kun Bu cemas sekali menyaksikan pertarungan itu, sebab Li Cheng Lon tampak di bawah angin. Tak terasa mereka bertarung sudah melewati 30 jurus, B.E. Kun Bu semakin cemas. Tiba-tiba badan Kim Hun Toko berputar sambil menjulurkan jari telunjuknya mengarah ke dada Li Cheng Lon. Haat jerit B.E. Kun Bu, tanpa sadar sepasang tangannya menekan batu itu, maksudnya ingin melesat menolong Li Cheng Lon. Namun kemudian ia menarik nafas panjang, karena ingat akan badannya yang tak bertenaga. Akan tetapi, terjadilah hal yang di luar dugaan begitu sepasang tangannya menekan batu, badannya pun melesat ke atas, seakan tidak pernah kena racun sama sekali. Betapa girangnya B.E. Kun Bu ia tidak mau memikirkan kenapa bisa terjadi begitu, karena segera harus menolong Li Cheng Lon dari serangan Kim Hun Toko, ia segera melancarkan dua pukulan ke arah wanita itu. Di saat itu, Kim Hun Toko girang bukan main, sebab serangannya itu akan berhasil melukai Li Cheng Lon, namun di saat bersamaan, ia merasa ada angin pukulan di atas kepalanya. Segeralah ia mendungakan kepala, tampak B.E. Kun Bu sedang melesat ke arahnya dengan pukulan dasyat dapat dibayangkan, betapa kagetnya Kim Hun Toko. Bu, Li Cheng Lon berhasil memukul dadanya. Ak-ah-ah jerit Kim Hun Toko termundur beberapa langkah. Pada waktu bersamaan, pukulan B.E. Kun Bu telah sampai pula, sedangkan Kim Hun Toko telah terluka oleh pukulan Li Cheng Lon, sehingga membuat dirinya sudah tidak mampu berkelit lagi. Ketika melihat pukulan B.E. Kun Bu mengarah padanya, ia pun langsung berteriak. Biar aku mati di tanganmu saja. Kim Hun Toko tidak menangkis maupun mengelak, sebaliknya malah memajukan badannya untuk menerima pukulan itu. Sebenarnya B.E. Kun Bu merasa tidak tega membunuh Kim Hun Toko, namun Kim Hup Toko malah memajukan badannya begitu cepat, sehingga B.E. Kun Bu tidak keburu menarik kembali pukulannya. Komat 3 U. Bu, Dada dan perut Kim Hun Toko terpukul A.A.A.A. Jerit Kim Hun Toko, badannya melayang. Bagaikan layang-layang putus lalu jatuh. Kakak Bu, Li Cheng Lon langsung mendekatinya. Apakah aku sedang bermimpi? B.E. Kun Bu merangkulnya, Li Cheng Lon mendongakan kepala memandang wajah B.E. Kun Bu. Sungguh mengherankan, wajah B.E. Kun Bu tampak bersinar-sinar dan kemerah-merahan. Sedangkan B.E. Kun Bu sendiri pun merasa dirinya seakan dalam mimpi, sebab sudah dua kati kena racun, namun kini malah jadi segar. Mereka berdua saling memandang kemudian B.E. Kun Bu coba menghimpun hawa murninya, tidak terjadi suatu halangan apapun, sehingga membuat dirinya terheran-heran. Adik Lon gumamnya dengan suara rendah, tidak dalam mimpi kan? Memang tidak, sahut Li Cheng Lon, engkau telah menyedot racun itu, tapi kok tidak apa-apa? Adik Lon B.E. Kun Bu mengjelenggelengkan kepala, apa sebabnya bisa begini? Aku sendiri pun tidak tahu. Kakak Bu Li Cheng Lon bersungguh-sungguh, aku sudah tahu. Tanda petik. Tahu apa? Aku tahu, wajah Li Cheng Lon agak memerah. Mungkin kita berdua saling mencinta secara suci mumi, maka Tian, Tuhan, merasa kasihan pada kita. Adik Lon B.E. Kun Bu tersenyum. Kakak Bu, ketika Li Cheng Lon ingin mengatakan sesuatu, terdengarlah suara rintihan Kim Hun Toko. Mereka berdua segera menghampirinya. Kim Hun Toko menggeletak di tanah dengan mulut berdarah, kelihatannya ia telah luka parah. Ketika melihat mereka berdua menghampirinya, Kim Hun Toko berteriak dengan meto berapi-api. B.E. Kun Bu sebetulnya engkau sudah kena racun asap kuning, kemudian engkau menyedot racun di punggung sumoimu, kedua racun itu berlawanan, sehingga nyawamu tertolong. Oh B.E. Kun Bu terbelalak. B.E. Kun Bu, aku-aku senang mati di tanganmu, ujar. Kim Hun Toko lemah sekali sudikah, sudikah engkau memeluku agar aku bisa pergi dengan tenang dan damai. B.E. Kun Bu mengerutkan kening, Li Cheng Lon memandang Kim Hun Toko yang sudah sekarat, timbulah rasa ibanya. Kakak Bu, peluklah dia ujar Li Cheng Lon. Aku. B.E. Kun Bu ragu. Kakak Bu, peluklah dia agar dia bisa pergi dengan tenang desak Li Cheng Lon. B.E. Kun Bu mengangguk dan mendekati Kim Hun Toko, lalu memeluknya sesuai dengan permintaan wanita itu. Kun Bu. Suara Kim Hun Toko makin lemah, selama ini, aku, aku tidak pernah jatuh cinta, kecuali padamu, tapi, aku bersalah karena terlampau cemburu, Kun Bu. Maafkanlah aku. B.E. Kun Bu manggut-manggut Kim Hun Toko tersenyum, namun tiba-tiba sepasang matanya mendelik dan kepalanya terkulai di tangan B.E. Kun Bu. Lam Kiong Siu panggil B.E. Kun Bu. Kim Hun Toko diam, ternyata nafasnya telah putus, namun wajahnya tampak berseri, seakan merasa senang mati dalam pelukan B.E. Kun Bu. kakak Bu, dia telah mati, ujar Li Cheng Lo dan menambahkan mari kita kubur dia di dalam gua ini. B.E. Kun Bu mengangguk mereka berdua lalu mengubur mayat Kim Hun Toko, setetak itu B.E. Kun Bu menarik nafas panjang. Kalau tidak bersekongkol dengan Soe Peng Hai, tentunya dia tidak akan mati, ujar B.E. Kun Bu sambil menggeleng-gelengkan kepala, apabila dia tidak berambisi ingin menguas air rimba persilatan Tiong Goan, dia pun tidak akan mengalami semua ini, padahal dia sudah hidup tenang di dalam istana Pitsia Kiong. Itu juga gara-gara Soe Peng Hai ujar Li Cheng Loan, kakak Bu, mari kita pergi. Oh ya, adik Loan, bagaimana engkau bisa ke istana Pitsia Kiong? tanya B.E. Kun Bu mendadak. Li Cheng Loan segera menutur, gadis itu pun memberitahukan bahwa telah kehilangan jejak Nasyao Tiap. Adik Loan, engkau tidak mau meninggalkan tempat ini karena mencintaiku, lalu kenapa pula Nasyao Tiap tidak mau pergi? tanya B.E. Kun Bu heran. kakak Nasyao Tiap tidak mau pergi juga karena mencintaimu, Li Cheng Loan memberitahukan sambil tersenyum. Apa B.E. Kun Bu tersenta adik Loan, jangan beranda. kakak Bu Li Cheng Loan tersenyum lagi, aku sama sekali tidak beranda. adik Loan. tanda petik. kakak Bu mendadak Li Cheng Loan menarik nafas, aku, aku justru mencemaskan satu hal. hal apa? kakak Siap Tiap bilang, kalau engkau tidak mati, dia pasti menuruti amanat almarhumah ibunya, yakni harus membunuhmu dengan irama mihun licin. itu B.E. Kun Bu terbelalak kenapa? karena dia telah mencintaimu, jawab Li Cheng Loan, kakak Bu, aku pikir tidak akan begitu kan? mendengar itu, B.E. Kun Bu amat terkejut dalam hati, namun ia tersenyum seraya menyahut agar Li Cheng Loan tidak merasa cemas. itu memang tidak mungkin. Li Cheng Loan dan B.E. Kun Bu berjalan sambil berakap-cakap, tak terasa mereka sudah sampai di telaga besar yang kini menyerupai sebuah lembah. kakak Bu mengatakan demikian, legalah hatiku ujar Li Cheng Loan, aku pikir, kalau mencintai seseorang tentunya berharap dia tidak akan mati, bagaimana mungkin harus membunuhnya? ya, B.E. Kun Bu mengangguk adik Loan, apakah Siap Tiap berada di bawah? aku sudah ke bawah, namun dia tidak ada, jawab Li Cheng Loan. mari kita ke bawah melihat-lihat. mereka berdua lalu turun ke bawah, akan tetapi kali ini bukan cuma Nasyao Tiap yang tidak ada. bahkan priapanya pun sudah tidak kelihatan yang tempak adalah mayat Soe Peng Hai yang tergeletak kaku di situ. setelah menyaksikan mayat itu, B.E. Kun Bu menengok ke pintu batu yang terbuka dan di atasnya berukir tulisan Sam Im Sian Ho itu membuat B.E. Kun Bu terkejut sekali. sebab B.E. Kun Bu telah mendengar penuturan dan Miao Mok Jin Mo Chulin tentang kitab ilmu silat Sam Im Sian Ni yang tersimpan di dalam gua, harus dibuka dengan pit giokcak. mau apa Siap Tiap berada di sini? tanya B.E. Kun Bu. kami berdua melihat sosok bayangan yang mirip Chow. Hiong memasuki gua itu, maka kakak Siap Tiap menjaga di sini, Li Cheng Loan memberitahukan. Oh B.E. Kun Bu bertambah terkejut apabila kitab ilmu silat Sam Im Sian Ni jatuh di tangan Chow Hiong, pasti celaka. kakak Bu, mari kita ke dalam gua melihat-lihat ajak Li Cheng Loan. B.E. Kun Bu mengangguk mereka berdua memasuki gua Sam Im Sian Hau, namun tidak menemukan apapun. kemudian mereka keluar lagi, karena N.A. Siap Tiap tidak kembali, mereka lalu meninggalkan tempat itu. mungkin kakak Siap Tiap tahu engkau belum mati, maka pulang ke gunung Kuat Chong San, ujar Li Cheng Loan. memang mungkin, B.E. Kun Bu manggut-manggut. Adik Loan, kita harus pergi, jangan membiarkan kakak Pek dan guruku berduka karena mengira aku telah mati. Benar, Li Cheng Loan mengangguk dan memberitahukan ketika mendengar engkau telah mati, mulut Toa Supek langsung menyemburkan darah segar. Oh B.E. Kun Bu menarik nafas panjang. Setelah itu, mereka berdua mengerahkan Ginkang meninggalkan pegunungan Altai Taisan. Keesokan malamnya, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan telah berada di luar pegunungan tersebut. Tiga hari kemudian, barulah mereka bertemu pada pedagang di luar perbatasan mereka membeli dua ekor kuda. Dengan menunggang kuda mereka melanjutkan perjalanan. Lima hari kemudian mereka sudah berada di sekitar Giok Bun Kuan, tempat itu hanya tampak gurun pasir yang amat luas. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan memburu waktu, maka mereka memacu kuda masing-masing di gurun pasir itu. Setelah petang hari, mendadak mereka mendengar suara pertempuran di depan segeralah mereka menghentikan kuda masing-masing, lalu memandang ke depan. Tampak beberapa sosok bayangan sedang bertarung dengan sengit B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan bukan orang usil yang suka mencampuri urusan orang lain. Mereka tidak menghiraukan pertarungan itu, dan melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara siulan di tempat pertarungan begitu mendengar suara siulan, tertegunlah mereka berdua. Toa supek seru Li Cheng Loan. Tidak salah sahut B.E. Kun Bu. Memang guru. Mereka serentak memandang ke depan lagi tampak tiga sosok bayangan melesat ke atas, kemudian menyusul lagi tiga sosok bayangan juga melesat ke atas. Walau jarak masih begitu jauh, namun B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan dapat melihat dengan jelas tiga sosok bayangan itu adalah Kun Lun Sam Chu, yang kelihatannya berusaha melarikan diri dalam waktu sekejap, mereka sudah tidak kelihatan lagi tertutupas yang berterbangan. B.E. Kun Bu menyesal sekali kemudian ia menarik nafas panjang, sebab ia tahu tidak mungkin dapat mengejar mereka. Kakak Bu, siapa orang itu? Kok guru bertiga masih tidak mampu menandinginya? Tanya Li Cheng Loan heran. B.E. Kun Bu mengarah pada orang itu, tampak sosok yang tinggi besar sedang mengibaskan lengan bajunya, membuat pasir di tempat itu berterbangan kemana-mana, dapat dibayangkan betapa dalamnya lewekang orang itu, namun mereka berdua tidak dapat melihat jelas orang. Kakak Bu Li Cheng Loan tampak terengang ilmu silat orang itu, kelihatan mirip ilmu silat kakak siya otiap yang ada di dalam kitab Kui Goan Pit Cek. B.E. Kun Bu juga mengetahui setahunya, yang telah mempelajari kitab Kui Goan Pit Cek cuma ada empat orang, yakni dirinya sendiri Pek Yun Hui, Nasyao Tiap dan Nahai Peng. Bagaimana mungkin salah seorang itu bertempur dengan Kun Lun Sem Chu? Berselang beberapa saat kemudian, orang itu berteriak-teriak. Begitu mendengar suara teriakannya, Li Cheng Loan segera berkata terkejut. Eh, kakak Bu itu ayah nasyao tiap, nalo ciampo ee. Benar, B.E. Kun Bu mengangguk dia ayah angkatku, kenapa dia berada di sini? Kakak Bu, mari kita lihat ajak Li Cheng Loan. Baik. Mereka berdua lalu melarikan kuda masing-masing ke depan, setelah agak mendekat, terlihat jelas orang itu memang Nahai Peng, bahkan masih tampak seorang lagi tergeletak di situ, tidak lain Pek L.H. Sin Kun Senin Lui, ketua partai Swatsan, yang kelihatannya telah terluka parah. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan terkejut ketika memperhatikan Nahai Peng tampak terkejut sekali. Ketika melihat B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan berada di situ, Nahai Peng berhenti dan menatap mereka dengan sorotan tajam. Kenapa B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan terkejut menyaksikannya? Ternyata Nahai Peng tampak kacau. Rambutnya awut-awutan dengan wajah menyeringai menakutkan. Belum pernah B.E. Kun Bu menyaksikan Nahai Peng bersikap demikian, maka tidak heran kalau ia terkejut bukan main. Ayah angkat panggil B.E. Kun Bu sambil meloncat turun dari kudanya, kemudian maju dua langkah, apakah ayah angkat baik-baik saja? Sementara itu Li Cheng Loan pun meloncat turun dari kudanya, namun tidak berani melangkah maju. Nahai Peng memandang B.E. Kun Bu dengan sinar mati aneh, seakan tidak mengenalinya. Bocah! Engkah siapa tanyanya bernada aneh? B.E. Kun Bu sama sekali tidak menyangka, kalau Nahai Peng akan mengajukan pertanyaan tersebut padanya. Seketika ia terperangah dan tidak tahu bagaimana menjawabnya, Li Cheng Loan melesat ke sisi B.E. Kun Bu, lalu berkata dengan nyaring, Paman nah ini kakak Bu. Apakah paman tidak kenal lagi? Hektometer dengus Nahai Peng, apa itu kakak Bu atau adik Bu? Ayoh, cepat pergi. Nahai Peng mengibaskan lengan jeubahnya, betapa dasyatnya kibasan itu, membuat pasir di sekitarnya berterbangan ke arah B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan. Mereka berdua segera meloncat mundur, tapi masih tersambar oleh pasir-pasir itu. Hahaha Nahai Peng tertawa aneh, lumayan juga gerakan kalian. Cepatlah kalian enyah dari sini. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan terengang dan cemas, karena tidak tahu apa yang telah terjadi atas diri Nahai Peng, tentunya juga membuat mereka amat penasaran. Mereka berdua saling memandang, kemudian maju lagi mendekati Nahai Peng, begitu melihat mereka mendekat lagi, Nahai Peng tertawa aneh dan mementak keras. Ayoh, kabur lagi. Nahai Peng menjulurkan tangannya mengarah pada B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan, maksudnya ingin mencengkeram mereka berdua. Jangankan B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan tidak siap, kalaupun mereka siap juga belum tentu dapat menghindari serangan itu, tahu-tahu baju bagian dada mereka telah dicengkeram. Li Cheng Loan menjerit kaget sedangkan Nahai Peng tertawa gelak dengan nada aneh, lalu mendadak. Menggerakkan tangannya, seketika B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loan melayang ke atas beberapa depa tingginya. Adik Loan seru B.E. Kun Bu. Cepat himpun hawa murni. Li Cheng Loan segera menarik nafas dalam-dalam untuk menghimpun hawa murninya sedangkan B.E. Kun Bu berjungkir balik turun ke bawah, begitu pula Li Cheng Loan, kalau tadi ia tidak menghimpun hawa murninya, pasti akan jatuh terbanting. kakak Bu. Paman Nah sudah tidak sayang kita lagi, mari kita pergi ujar Li Cheng Loan. B.E. Kun Bu menyadari saat ini Nahai Peng tidak waras hingga tidak mengenali mereka lagi, itu pasti ada sebab-musababnya. B.E. Kun Bu meninggalkan Nahai Peng seorang diri di gurun pasir itu? Adik Loan, ayah angkatku tampak tidak waras, itu pasti ada sebab-musababnya, bagaimana kita boleh pergi? Kalau begitu, wajah Li Cheng Loan sudah berubah. Pucat kita harus bagaimana? Engkau agak menjauh, aku akan mendekatinya untuk bertanya sahut B.E. Kun Bu. Kakak Bu. Mari kita bersama mendekatinya ujar Li Cheng Loan. Tapi, B.E. Kun Bu mengerutkan kening. Kakak Bu Li Cheng Loan menatapnya. Adik Loan. B.E. Kun Bu menarik nafas, lalu, memandang Nahai Peng. Nahai Peng tidak menghiraukan mereka, malah duduk sambil memandang Pek Isin Kun Senin Lui yang tergeletak itu, kemudian tersenyum-senyum aneh. Menyaksikan itu, tergeraklah hati B.E. Kun Bu. Ia lalu memandang Li Cheng Loan seraya berbisik. Adik Loan. Pek Isin Kun terluka parah, itu pasti dilukai ayah angkatku. Apa yang telah terjadi, dia pasti mengetahuinya. Betul Li Cheng Loan mengangguk. Kita tangkap dia ujar B.E. Kun Bu dengan suara rendah, agar kita bisa bertanya padanya. Baik Li Cheng Loan mengangguk lagi. Mereka berdua segera melesat ke arah Pek Isin Kun, akan tetapi pada waktu bersamaan, terdengar suara bentakan Nahai Peng. Cepat enyah. B.E. Kun Bu menoleh, dilihatnya Nahai Peng memandangnya dengan metemelotot, gusar cepat-cepat. B.E. Kun Bu memberi isyarat pada Li Cheng Loan, agar gadis itu membawa pergi Pek Isin Kun. Setelah itu, ia berkata pada Nahai Peng, Ayah Angkat tidak enak badan ya? Siapa yang tidak enak badan Nahai Peng balik bertanya dengan metemelotot, engkau belum mau pergi? Ayah Angkat. Tanda petik. Belum juga B.E. Kun Bu menyelesaikan ucapannya, Nahai Peng sudah mengayunkan tangannya melancarkan sebuah pukulan. B.E. Kun Bu tidak berani menangkis, hanya bergerak cepat meloncat mundur sambil melirik ke arah Li Cheng Loan. Sedangkan Li Cheng Loan telah meninggalkan tempat itu dengan memondong Pek Isin Kun. Tampak gadis itu sedang melambai-lambaikan tangannya pada B.E. Kun Bu. Segeralah B.E. Kun Bu melesat ke sana, kemudian menoleh melihat Nahai Peng, yang masih tetap duduk di situ. Pagian ke-55. Kejadian aneh yang membingungkan. B.E. Kun Bu mendekati Pek Isin Kun yang duduk di sisi I.E. Cheng Loan. Soha Sin. Apa gerangan yang telah terjadi tanyanya? Kalian-kalian cepat pergi sahut Pek Isin Kun. Orang. Itu telah gila. Dia ayah angkatku, kenapa engkau bilang dia telah gila? B.E. Kun Bu keheranan. Apa gerangan yang telah terjadi? Pe Isin Kun. Menarik nafas, aku pun tidak begitu jelas. Beritahukanlah apa yang kau ketahui. Ujar B.E. Kun Bu ingin mengetahuinya. Setelah meliaksikan istana Pitsia Kiong Musnah tergenang air, kami meninggalkan pegunungan Altai Taisan di tengah jalan. Aku bertemu dengan Kun Lun Semcu, lalu kami melakukan perjalanan bersama kembali ke Tionggoan. Tanda petik. Tutur Pek Isin Kun, namun tidak dilanjutkan karena nafasnya mulai memburu. Kalau begitu, kenapa bertarung dengan ayah angkatku? Tanya B.E. Kun Bu. Terus terang, kami semua tidak mati di istana Pitsia Kiong. Itu berkat pertolongannya, jawab Pek Isin Kun melanjutkan ketika kami berempat melewati gurun pasir, tiba-tiba tampak seseorang berdiri di atas gundukan di tengah pedang pasir. Benar, kakak Bu, selalik Ceng Lun kita juga melewati tempat itu. Adik Lun jangan menyelak, biar Sobat Sin melanjutkan tegur B.E. Kun Bu halus. Lik Ceng Lun tersenyum lalu diam sedangkan Pek Isin Kun segera melanjutkan. Pada waktu itu, kami berempat merasa heran siapa yang berdiri di situ? Kalau terjadi badai, bukankah orang itu tidak bisa kabur? Karena merasa heran, maka kami mendekatinya, ternyata Tuan Nahai Peng. Apakah pada waktu itu dia sudah gaya? Tanya L.R. Ceng Lun tak tertahan. Adik Lun, lu akan ayah angkatku amat dalam bagaimana mungkin dia bisa gaya sahut B.E. Kun Bu. Pada waktu itu, dia memang tidak gila, lanjut Pek Isin Kun. Hanya saja Cefia terus berdiri mematung di situ, wajahnya pucat pias, tentunya membuat kami terheran-heran dan sekaligus bertanya padanya kenapa berdiri di situ, kami mendengar dia bergumam. Dia bergumam apa tanya L.Ceng Lun? Dia bergumam Mokui C.I., perbatasan setan iblis, dan terus bergumam begitu, maka membuat kami bertambah heran, kemudian mendadak dia melesat pergi, kami pun mengejarnya sampai di sini, dia membentak gusar talu menyerang kami, aku kena pukulannya hingga terluka, sedangkan Kun Lun Sem Chu langsung kabur. Menutur sampai di sini, wajah Pek Isin Kun makin pucat pias, ketika B.E. Kun Bu mendengar Kun Lun Sem Chu langsung kabur, wajahnya tampak tidak senang. Guru dan susu aku pergi, tentu ada sebabmu sababnya, ujarnya. Hektometer dengus Pek Isin Kun, sebabmu sabab apa? Sobat Sin, engkau ketua partai Swatsan, pasti sudah berpengalaman luas, aku ingin bertanya apa artinya Mokui C.I. Kami berempat justru tidak tahu apa artinya Mokui C.I. Sahut Pek Isin Kun sambil menggelengkan kepala. B.E. Kun Bu terus berpikir, tapi tetap juga tidak mengerti sama sekali tentang sebabmu sabab nahai pengberubah. Jadi begitu, itu sungguh membingungkan. Sobat Sin, engkau sudah terluka parah, apakah masih kuat menunggang kuda meninggalkan gurun pasir ini? Tanya B.E. Kun Bu mendadak. Mungkin masih kuat, Sahut Pek Isin Kun. Kalau begitu, aku akan berikan seekor kuda kepadamu, ujar B.E. Kun Bu dan menambahkan aku harap engkau jangan memberitahukan kepada siapapun tentang ayah angkatku. Ya, Pek Isin Kun mengangguk dengan rasa terima kasih, karena B.E. Kun Bu bersedia memberikannya seekor kuda. Terima kasih ucap B.E. Kun Bu sambil memulai Mapah Pek Isin Kun ke punggung kuda. B.E. Siow Hiap, aku mengingatkan kalian, lebih baik menjauhinahai teng. Sebab dia sudah tidak waras, dan kepandainya amat tinggi. Tanda petik. Terima kasih ucap B.E. Kun Bu. Kami tahu itu. Kalau begitu, aku mohon pamit Pek Isin Kun menepuk badan kuda, dan seketika kuda itu berlari pergi. Adik Lon Ujar B.E. Kun Bu dengan kening berkerut tayah angkatku jadi begitu, aku yakin pasti ada kaitannya dengan Mokui C.Y.I. Benar, U.E. Cheng Lon mengangguk tapi itu merupakan tempat apa? Kita memang tidak tahu, namun mungkin guru kita mengetahuinya. Ujar B.E. Kun Bu, Adik Lon, Mari kita kembali ke tempat tonjolan gurun pasir itu untuk miyat-liat, siapa tahu kita akan menemukan sesuatu di sana. Baik, Li Cheng Lon menurut. Mereka meloncat ke punggung kuda. Li Cheng Lon duduk di belakang merangkul B.E. Kun Bu rat-rat sedangkan Nahai Peng masih duduk di situ tak bergerak sama sekali. Kuda yang ditunggangi mereka berdua mulai berlari ke tempat itu. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah melihat tonjolan-tonjolan pasir itu. Yang mengherankan adalah tampak seseorang berdiri di situ tak bergerak sama sekali, persis seperti keadaan Nahai Peng yang dituturkan P.E. Sin Kun. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon sudah mendekat tempat itu. Ternyata orang itu P.E. Sin Ong T.W. E. Seng, ketua partai H.W. Asan mereka terheran-heran ketika melihat T.W. E. Seng berdiri mematung di tempat itu. Segeralah mereka meloncat turun dari punggung kuda sambil memandang ke tempat itu. Sementara P.E. Sin Ong T.W. E. Seng tetap berdiri tak bergerak tangannya menggenggam toya bambu. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon menengok wajahnya, terkejutlah mereka karena menyaksikan wajah T.W. E. Seng seperti mayat. Pat P.E. Sin Ong. Kenapa engkau berdiri di situ tanya B.E. Kun Bu sekeras-kerasnya. Perlahan-lahan T.W. E. Seng menoleh, kemudian mendadak berteriak-teriak. Mokwi C.E. Mokwi C.E. I. Mokwi C.E. I. Tanda petik. Apa itu Mokwi C.E. I. tanya B.E. Kun Bu cepat. Mokwi C.E. I. Mokwi C.E. I. T.W. E. Seng terus berteriak begitu, lalu mendadak menggerakkan toya bambunya menyerang B.E. Kun Bu. Ketika tangan T.W. E. Seng bergerak, B.E. Kun Bu sudah menduga orang itu akan menyerangnya, maka ia langsung meloncat mundur. Karena tidak berhasil menyerang B.E. Kun Bu, T.W. E. Seng lalu mengayunkan toya bambunya ke arah Li Cheng Lon. Engka sudah gila ya tanya Li Cheng Lon sambil berkelit. T.W. E. Seng tertawa aneh lalu menyerang Li Cheng Lon lagi. Adik Lon, cepat menghindari seru B.E. Kun Bu. Li Cheng Lon cepat-cepat meloncat mundur, sedangkan B.E. Kun Bu telah bergerak dengan jurus Heng Yun Liuswi, awan bergerak arus mengalir, jurus tersebut diarahkan pada toya bambu T.W. E. Seng, dan toya bambu itu berhasil dicengkeramnya, kemudian B.E. Kun Bu mengerahkan luakangnya. Plak! T.W. E. Seng berteriak aneh, dan langsung menyerang B.E. Kun Bu dengan toya bambunya yang tinggal separuh. T.W. E. Seng bentak B.E. Kun Bu sambil berkelit. Kenapa engkau? T.W. E. Seng tampak seakan tidak mendengar suara bentakan B.E. Kun Bu. Ia terus menyerang dengan hebat sekali, namun kemudian mendadak ia berhenti, lalu tertawa aneh persis seperti keadaan Nahai Peng. Adik Lon, serang dia dari belakang seru B.E. Kun Bu. Licheng Lon mengangguk, kemudian menyerang T.W. E. Seng dari belakang dengan tangan kosong, ketika T.W. E. Seng ingin menangkis serangan Licheng Lon, B.E. Kun Bu bergerak cepat menotok jalan darah di baunya. T.W. E. Seng terkulai tak bisa bergerak, tapi terus-menerus berteriak-teriak aneh. Hapet Paisin Ong! Apa gerangan yang telah terjadi? Tanya B.E. Kun Bu. T.W. E. Seng tidak menyahut, melainkan terus-menerus berteriak aneh dengan wajah berubah merah, tiba-tiba ia melesat pergi menuju arah selatan, dalam waktu sekejap ia sudah hilang dari pandangan ternyata ia berhasil membebaskan totokan itu dengan luekangnya sendiri. B.E. Kun Bu dan Licheng Lon tertegun, kenapa Nahai Peng. Dan P.A. Seng berteriak-teriak Mokui C. Y.I., perbatasan setan iblis itu sungguh membingungkan B.E. Kun Bu dan Licheng Lon. Adik Lon Ujar B.E. Kun Bu berpesan, mari kita melihat-lihat gundukan-gundukan pasir itu. Ya, sahut Licheng Lon. Mereka berdua mulai mengitari tonjolan-tonjolan pasir itu, kemudian kembali ke tempat semula, begitu mereka kembali ke tempat semula, wajah mereka tampak terkejut. Ternyata di tempat T.W.E. Seng berdiri tadi tampak tiga orang berdiri mematung di situ, siapa ketiga orang itu? Tidak lain adalah Kun Lun Sem Chu. Guru teriak B.E. Kun Bu memanggil mereka. Guru. Supek. Licheng Lon juga berteriak. Kun Lun Sem Chu tetap berdiri tak bergerak, B.E. Kun Bu segera memberi isyarat agar Licheng Lon berhenti, karena B.E. Kun Bu telah melihat keadaan mereka bertiga persis seperti Nah Aipeng dan T.W.E. Seng. Guru B.E. Kun Bu maju selangkah murid. Mokui C.E. I. Mokui C.E. I. teriak Kun Lun Sem Chu serentak. Guru Licheng Lon cemas sekali, apa yang telah terjadi? Mokui C.E. I. Mokui C.E. I. teriak Kun Lun Sem Chu lagi, lalu mendadak melesat pergi. B.E. Kun Bu dan Licheng Lon pun melesat mengikuti Kun Lun Sem Chu, mereka khawatir Kun Lun Sem Chu akan mengalami suatu kecelakaan. Guru B.E. Kun Bu telah berhasil menyusul mereka, kalian telah mengalami kejadian apa? Hian Cheng Tiang tidak menyahut, melainkan langsung menyerang B.E. Kun Bu dengan jurus C.E. C.E. Poh Liyong, tangan kosong menangkap naga, yaitu jurus andalan partai Kun Lun B.E. Kun Bu tidak mau menangkis, hanya meloncat mundur Hian Cheng To Tiang membentak, namun tidak menyerang lagi, cepat enyah. B.E. Kun Bu merasa cemas dan kebingungan sedangkan Licheng Lon sudah menangis sedih dengan air matu berucuran. Hei! Bocah perempuan bentak Giyok Chin Chu mendadak kenapa engkau menangis? Guru sahut Licheng Lon terisak-isak, kenapa guru tidak mengenali anak lo lagi? Wajah Giyok Chin Chu tampak gusar, dan tiba-tiba menghunus pedangnya, B.E. Kun Bu terkejut, lalu cepat-cepat menarik Licheng Lon mundur. Haha Giyok Chin Chu tertawa, kelihatannya ia amat kegembira dapat menakuti Licheng Lon. Saat ini, air muka Kun Lun Sem Chu tampak aneh sekali, boleh dikatakan menyeringai dan boleh dikatakan meringis. Setelah B.E. Kun Bu dan Licheng Lon mundur, Kun Lun Sem Chu berteriak aneh sambil melesat pergi. Tadi karena buru-buru mengejar Kun Lun Sem Chu, B.E. Kun Bu tidak mempedulikan kudanya lagi, begitu melihat Kun Lun Sem Chu melesat pergi, B.E. Kun Bu segera menarik Licheng Lon mengejar mereka, tapi kali ini mereka mengejar dengan hati-hati sekali, bahkan menjaga jarak. Mereka berdua mengejar di belakang Kun Lun Sem Chu hampir seharian ketika hari mulai gelap, barulah mereka keluar dari gurun pasir itu, akan tetapi, Kun Lun Sem Chu masih terus melesat KD, depan laksana kilat. B.E. Kun Bu dan Licheng Lon sudah tahu kalau Kun Lun Sem Chu tidak waras, maka mereka tidak berani mendekat setelah larut malam, mereka sampai di jalan raya Gheokbun Kwan. Kun Lun Sem Chu memperlambat langkah, tapi M.D.R.K. tampak sempoyongan seperti mabuk, B.E. Kun Bu dan Licheng Lon juga memperlambat langkah serta tetap berhati-hati. Berselang beberapa saat kemudian berkelebat sosok bayangan hitam kehadapan Kun Lun Sem Chu, lalu berdiri di situ. Kalian bertiga. Tanda petik. Sebelum orang itu menyelesaikan ucapannya Gheok Chin Chu telah menyerangnya dengan jurus Ku Hoa Chon Yee, bunga di hujan musim semi. Bagus orang itu berteriak aneh sambil meloncat ke belakang, kemudian tangannya bergerak, dan seketika juga telah menggenggam sebatang tongkat pendek, tongkat pendek itu berkelebatan menyerang ke arah Gheok Chin Chu. Gheok Chin Chu juga tidak diam ia langsung menyambut serangan itu dengan ilmu pedang Hun Kong Kiem Hoat. Kini B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon telah melihat jelas siapa orang yang bertarung dengan Gheok Chin Chu. Orang itu ternyata Shingo Aritong, ketua partai Hong Tong. Sedangkan Hian Cheng To Tiang dan Tong Ling To Jin bersorak-sorak sambil bertepuk tangan, mereka berdua tampak gembira sekali menyaksikan pertarungan itu. B.E. Kun Bu mengerutkan kening, lalu meloncat keluar ke sisi Shingo Antong Seraya berseru. Sobat Sin harap berhenti. Saat ini, Shingo Antong juga menyadari akan kelihayan Kun Lun Sem Chu, tidak seperti biasanya. Padahal ia memang sudah mau berhenti bertarung dengan Gheok Chin Chu, tapi Gheok Chin Chu justru terus-menerus menyerangnya dengan ilmu pedang Hun Kong Kiem Hoat, sehingga membuatnya tiada kesempatan untuk mundur ketika mendengar suara seruan B.E. Kun Bu, gusarlah Shingo Antong. Dia tidak berhenti, aku yang berhenti, bukankah nyawaku akan melayang di bawah pedangnya? Masuk akal apa yang dikatakan Shingo Antong. Karena itu B.E. Kun Bu menyerang Gheok Chin Chu. Terkejutlah Gheok Chin Chu ia bersyungul aneh sambil menyurut mundur, lalu berdiri tak bergerak. Shingo Antong menarik nafas lega ia memandang B.E. Kun Bu Seraya bertanya dengan heran. Apa gerangan yang telah terjadi? Kenapa mereka bertiga? Aku justru masih pusing karena urusan ini, sahut B.E. Kun Bu sambil menarik nafas, Sobat Sin, tahukah engkau apa artinya Mokui Cehyei? Entahlah, Shingo Antong menggelengkan kepala, aku tidak pernah mendengarnya. B.E. Kun Bu memandang Kun Lun Sem Chu dan berpikir, kalau mereka bertiga kembali ke Tionggoan dalam keadaan begini, entah akan menimbulkan urusan apa lagi? Setelah berpikir demikian, B.E. Kun Bu bertanya pada Shingo Antong. Sobat Sin mau kemana? Aku mau ke istana Pitsia Kiong, jawab Shingo Antong memberitahukan. Tidak usah ke sana lagi, ujar B.E. Kun Bu. Pitsia Kiong telah musnah, dan Kim Hun Toko Lam Kiong Siu pun telah tewas. Oh Shingo Antong terbelalak bolehkah engkau menuturkannya? Maaf ucap B.E. Kun Bu. Saat ini aku sedang pusing, B.E. Kun Bu mendekati Kun Lun Sem Chu, namun Kun Lun Sem Chu sama sekali tidak bergerak secepat kilat B.E. Kun Bu. Menotok jalan darah mereka. Hei Shingo Antong kaget, bocah, engkau mau berbuat apa? Sulit dijelaskan dengan sepatah dua patah kata, B.E. Kun Bu menarik nafas panjang. Guru bertiga kini seakan tidak waras, aku sama sekali tidak tahu sebab musababnya. Oleh karena itu, aku terpaksa menotok jalan darah mereka. Heran Shingo Antong terperangah, mereka bertiga berkepandaian tinggi, kenapa bisa jadi begini? Bukan cuma mereka bertiga, bahkan Na'ai Peng pun begitu, B.E. Kun Bu memberitahukan. Hahaha Shingo Antong terkejut bukan main, sebab ia tahu betapa tingginya kepandaian Na'ai Peng. Di saat bersamaan, terdengarlah suara tawa panjang dari tempat jauh kian mendekat tak lama tampaklah sosok bayangan melesat ke tempat itu, cepatnya laksana kilat, siapa orang itu, tidak lain Na'ai Peng. Tempat Shingo Antong berdiri, justru menghalangi Na'ai Peng, sedangkan Na'ai Peng terus melesat, betapa kagetnya Shingo Antong, ingin menghindar sudah tidak keburu lagi. Badan Na'ai Peng melewati sisi Shingo Antong, tapi mendadak Shingo Antong merasa badannya melambung ke atas menam depaan, ternyata Shingo Antong tersambar oleh angin dari lengan jubah Na'ai Peng. Sedangkan Na'ai Peng tidak berhenti, terus melesat ke depan. Kepandaian Shingo Antong memang tidak rendah, namun dibandingkan dengan Na'ai Peng, masih berada jauh di bawah, maka tidak heran kalau badannya melambung ke atas ketika tersambar angin lengan jubah Na'ai Peng yang lewat di sisinya. Betapa terkejutnya Shingo Antong, tapi ia masih bisa berlaku tenang saat badannya melambung ke atas, ia menarik nafas dalam-dalam sambil berjungkir balik turun ke bawah. Setelah sepasang kakinya menginjak tanah, bayangan Na'ai Peng telah lenyap dari pandangan Shingo Antong berdiri dengan mulut ternganga lebar, tak mampu mengucapkan apapun. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon yang menyaksikan keadaan itu juga tertegun, Na'ai Peng berkepandaian begitu tinggi, namun kini berubah tidak waras, siapa yang mampu menundukannya? Kalau Kun Lun Sem Chu dan Tuhwe E Seng, itu masih bisa cari akal untuk mengatasinya. Shingo Antong yang berdiri dengan mulut ternganga itu, lalu memandang B.E. Kun Bu seraya bertanya. B.E. Siow Hiap, sebetulnya apa yang telah terjadi? A.A. Ah B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, aku tadi. Sudah bilang, bukan cuma Nalo Chiam Pue, namun Pet Paisin. Ong Tuhwe E Seng juga begitu, itu pasti ada sebab. Musababnya, sedangkan aku cuma tahu mereka mengucapkan Mokui C.E.I., apa gerangan yang telah terjadi, aku sama sekali tidak tahu. Mokui C.E.I. Mokui C.E.I. Gumam Seng Go Antong. Sobat Seng, engkau tahu apa artinya? Tanya B.E. Kun Bu cepat. Kedengarannya seperti nama suatu tempat, namun aku tidak tahu tempat apa itu. Sahut Seng Go Antong sambil menggeleng-gelengkan kepala, lalu berpamit, B.E. Siow Hiap, sampai jumpa. Seng Go Antong melesat pergi karena Seng Go Antong juga tidak tahu tentang Mokui C.E.I., maka B.E. Kun Bu tidak menahannya. Setelah Seng Go Antong pergi, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon saling memandangi sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Urusan begitu aneh, membuat B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tidak habis berpikir, akhirnya B.E. Kun Bu menghela nafas. Adik Lon, arah yang ditempuh ayah angkat adalah Giyok Bun Kuan, kalau dia sampai di Tionggoan dan tetap begitu, bukankah akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan? Aku pikir lebih baik kita berusaha mengejarnya. Kalau begitu, Li Cheng Lon menunjukkan Lun Sen, cu yang menggelepak di tanah. Bagaimana dengan Guru dan Su Ek? Engkau tunggu di sini sebentar, pasti ada kaum pedagang lewat di sini. Engkau berusaha membeli atau meminjam sebuah kereta kuda pada mereka, lalu membawa Guru ke Gunung Kuat Chong San menemui kakak Teg. Bagaimana? Kakak Bu, air mati Li Cheng Lon sudah berlinang, itu, bukankah kita akan berpisah lagi? Adik Lon B.E. Kun Bu menggenggam tangan gadis itu. Kalau aku tidak berhasil mengejar rayah angkat, tentu akan ke Gunung Kuat Chong San untuk menemuimu jadi engkau tidak usah berduka. Kakak Bu, aku, aku sungguh takut sekali, Li Cheng Lon menatapnya. Apa yang engkau takutkan? Tanya B.E. Kun Bu heran. Kakak Bu, Li Cheng Lon langsung mendekap di dada. B.E. Kun Bu. Saat itu ketika kita berpisah, engkau juga mengatakan kita akan bertemu. Tapi akhirnya aku malah hampir tidak bisa bertemu denganmu. Sebetulnya B.E. Kun Bu juga merasa berat meninggalkan Li Cheng Lon, Namun teringat akan keadaan nah haipeng yang begitu macam, kalau tiba di Tionggoan pasti akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Apa gerangan yang akan terjadi, ia sama sekali tidak tahu. Apabila ia tidak berusaha mengejar nah haipeng, mungkin nama nah haipeng akan rusak selamanya, itu tidak boleh terjadi. Adik Lon B.E. Kun Bu membelainya, engkau jangan bodoh. Bukankah aku baik-baik saja berdiri di hadapanmu? Kakak Bu, betapa sedihnya hatiku ketika aku mengira bahwa engkau telah mati, maka, maka aku tidak ingin tersiksa lagi seperti ketika itu, ujar Li Cheng Lon dengan air matu berderai. Adik Lon B.E. Kun Bu tersenyum paksa, saat itu karena perbuatan Kim Hun Toko, Jangankan aku, kakak Pe dan Xiao Tiap pun nyaris celaka, kini kita sudah hampir tiba di Tionggoan, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi lagi? Kakak Bu, aku, aku sungguh khawatir apa yang engkau khawatirkan pamana bisa bertarung dengan guru dan supek, pertanda pamana memang sudah tidak waras. Kalau engkau mengejarnya, sedangkan pamana tidak mengenamu lagi, apapula yang akan terjadi? Yang paling dikhawatirkan B.E. Kun Bu memang masalah tersebut kini Li Cheng Lon telah mengemukakannya. Maka B.E. Kun Bu tertegun, lama sekali barulah menjawab. Aku pikir tidak akan begitu, kakak Bu. Li Cheng Lon. Menarik nafas. Kalau engkau berkeras mau pergi, aku tidak bisa mencegahmu, tapi kenapa kita harus sedemikian cepat? Berpisah? Tentunya tidak akan sedemikian cepat, sahut B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Li Cheng Lon menatapnya dalam-dalam. Kemudian mereka memapah Kun Lun Sem Chu ke pinggir jalan dan menunggu di situ, Tak lama muncullah serombongan pedagang dengan belasan kereta kuda, itu adalah kaum pedagang di perbatasan. Segeralah B.E. Kun Bu menghampiri mereka, salah seorang tua berjenggot memandangnya seraya bertanya dengan bahasa hon. Ada urusan apa, tuan? Maaf ucap B.E. Kun Bu sopan, guru-guruku menderita penyakit aneh, maka aku ingin berunding dengan tuan. Berunding apa? Kami ingin membeli sebuah kereta kuda agar bisa pulang ke kampung halaman. Apakah tuan sudi membantu kami? Orang tua berjenggot itu memandang Kun Lun Sem Chu sejenak, kemudian baru berkata, Eh, air muka mereka tampak aneh, tapi bukan mengidap suatu penyakit. Tuan B.E. Kun Bu menarik nafas, sulit dijelaskan. Namun kelihatannya tuan mengerti ilmu pengobatan sudikah tuan mengobati mereka bertiga? Baiklah, orang tua berjenggot itu mengangguk. Terima kasih, tuan ucap B.E. Kun Bu gerang sekali orang tua berjenggot segera berserup pada orang. Orangnya, sedangkan Li Cheng Lon tidak mendengar perakapan mereka. Kakak Bu, engkau bicara apa dengan orang tua itu tanyanya heran. Tenang, adik klon sahut B.E. Kun Bu ia juga terkejut ketika mendengar suara seruan orang tua berjenggot yang mengandung weokang. Setelah orang tua berjenggot itu berseru, wajah orang-orangnya mendadak tampak tegang. B.E. Kun Bu ingin tahu apa yang dikatakan orang tua berjenggot pada orang-orangnya, namun ia sama sekali tidak mengerti. Kakak Bu, orang tua itu omong apa tanya Li Cheng Lon. Aku pun tidak mengerti, sahut B.E. Kun Bu sambil tersenyum orang tua itu berbicara dengan bahasa sukunya. Berselang beberapa saat kemudian, orang tua berjenggot telah usai berbicara. Orang-orangnya segera mundur bersama kereta kuda mereka. Cuan B.E. Kun Bu keheranan itu kenapa? Tenang, itu cuma menjaga diri, sahut orang tua berjenggot sambil tersenyum. Aku tidak mengerti maksud Tuan, mereka bertiga adalah guru-guruku, bagaimana mungkin akan turun tangan jahat terhadap kalian ujar B.E. Kun Bu. Orang tua berjenggot bergumam, tapi menggunakan bahasa sukunya, maka B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon sama sekali tidak mengerti. Ketika orang-orang itu mundur, justru menyisakan sebuah kereta kuda, sementara orang tua berjenggot dengan gesit meloncat turun dari kereta kuda. Ia mendekati Kun Lun Sem Chu, lalu berhenti di hadapan mereka dalam jarak beberapa depa, dengan penuh perhatian orang tua berjenggot menatap Kun Lun Sem Chu, kemudian air mukanya tampak berubah. Engkau harus berkata sesungguhnya padaku, bagaimana penyakit mereka bertiga ujar orang tua berjenggot. Mereka bertiga tidak waras, hingga masing-masing tidak mengenali dirinya sendiri, jawab B.E. Kun Bu. Haa seru orang tua berjenggot kaget Wan. B.E. Kun Bu terengang. Akan tetapi, mendadak orang tua berjenggot itu melesat ke hadapan Kun Lun Sem Chu, kemudian memutarkan badannya ke belakang Tong Leng To Jin dan Hiang Cheng To Tiang, sekaligus mencengkeram punggung mereka berdua. B.E. Kun Bu terkejut ia ingin mencegah perbuatan orang tua berjenggot, tapi sudah terlambat. Serp. Serp. Suara sobekan baju di punggung Tong Leng To Jin dan Hiang Cheng To Tiang. Orang tua berjenggot memandang punggung mereka berdua, wajahnya berubah langsung dan menyurut mundur beberapa langkah. Sikap orang tua berjenggot seakan telah melihat sesuatu di punggung Tong Leng To Jin dan Hiang Cheng To Tiang. Ketika B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lun ingin bertanya, orang tua berjenggot telah mengibaskan tangannya seraya berkata. Kereta kuda itu ku berikan pada kalian, baik-baiklah kalian berdua menjaga diri. Usai berkata begitu, orang tua berjenggot segera kembali ke kereta kudanya dan berteriak tiga kali. Apalah yang diteriakannya, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lun sama sekali tidak mengerti, karena orang tua berjenggot menggunakan bahasa sukunya. Walau tidak mengerti, namun B.E. Kun Bu dapat menduga bahwa orang tua berjenggot itu telah mengidap penyakit seperti Nah Aipeng dan Kun Lun Sem Chu, terbukti dari teriakannya yang menyebut Mokui Cheh Yei. Setelah orang tua berjenggot berteriak, orang-orangnya juga berseru kaget dengan wajah berubah. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hanya tersisa sebuah kereta kuda di situ. Chuan seru B.E. Kun Bu, sebetulnya apa yang telah terjadi? Orang tua berjenggot tidak menyahut, cuma menjurah ke arah B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lun dan terus melanjutkan perjalanan. Begitu cepat keberangkatan mereka, tak lama rombongan pedagang itu sudah tak tampak lagi. Menghadapi kejadian itu, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lun cuma berdiri termangu-mangu di tempat mereka tidak mengerti kenapa rombongan itu pergi begitu saja. Kak Dok Bu, sebetulnya mereka telah melihat apa tanya Li Cheng Lun heran. Aku pun tidak tahu, sahut B.E. Kun Bu sambil melangkah ke belakang Kun Lun Sem Chu, karena orang tua berjenggot merobek baju di punggung mereka, sedangkan Li Cheng Lun mengikutinya dari belakang. Mereka berdua sudah berdiri di belakang Tong Leng To Jin dan Hian Cheng To Tiang, ternyata di punggung mereka, tepatnya di Leng Tai Hia terdapat sebuah tanda hijau sebesar telapak tangan. Tanda itu tampak samar, bahkan tidak tampak kalau dilihat sepintas lalu. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lun maju selangkah, lalu memperhatikan tanda hijau itu. Ternyata tanda itu mirip setan iblis sedang menyeringai tampak sungguh menakutkan. Mereka berdua terengang sebab tanda hijau itu sepertinya tumbuh dari dalam, bukan dilukis atau diukir dari luar. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lun tidak mengerti kenapa punggung Kun Lun Semcu bisa begitu, akhirnya B.E. Kun Bu menutup kembali punggung mereka. Adik Lun ujar B.E. Kun Bu kemudian, kini sudah ada kereta kuda, kita harus kembali pada rencana semula. Baik, Li Cheng Lun mengangguk. Mereka berdua memapah Kun Lun Semcu ke dalam kereta kuda, B.E. Kun Bu duduk di depan memegang tali kendali kuda. Tak lama kemudian, kereta kuda itu pun mulai meluncur ke depan memasuki Giyok Bun Kuan. Ketika hari mulai malam, kereta kuda itu telah sampai di ujung jalan. B.E. Kun Bu menghentikan kereta kuda dan meloncat turun, ia lalu bertanya pada pelayan kedai teh yang ada di situ tentang Nahai Peng. Pelayan itu mengatakan melihat orang tersebut melewati tempat itu menuju arah timur. B.E. Kun Bu mengucapkan terima kasih lalu kembali menghampiri Li Cheng Lun. Ia memandang gadis itu seraya berkata, Ayah angkat berjalan menuju ke arah timur sedangkan untuk mencapai gunung Kuat Chong San, engkau harus menempuh arah selatan, oleh karena itu, kita terpaksa berpisah di sini. Kakak Bu, Li Cheng Lun mulai mengucurkan air mata. Adik Lun, hati-hatiah engkau dalam perjalanan pesan. B.E. Kun Bu dan menambahkan, aku telah menotok jalan. Darah ketiga guru kita, sebelum engkau bertemu kakak Pek, janganlah engkau membebaskan totokan mereka. Ya, Li Cheng Lun mengangguk sesungguhnya masih banyak yang akan dikatakan gadis itu. Namun tenggorokannya tersumbat lantaran timbulannya duka di dalam hatinya, sehingga ia cuma bisa terisak-isak menahan rasa dukanya. Mereka berhadapan lama sekal berselang beberapa saat kemudian, barulah B.E. Kun Bu menyongakan kepala seraya berkata, Adik Lun, aku harus pergi. Kakak Bu Li Cheng Lun menatapnya dengan air mata berderai-derai, engkau harus hati-hati dan baik-baik menjaga diri. Adik Lun B.E. Kun Bu membelai rambutnya. Engkau pun harus baik-baik menjaga diri. Mereka saling memandang, B.E. Kun Bu tahu betapa tingginya ilmu Ginkang Nahai Peng, maka kalau tidak cepat-cepat mengejarnya, tentu akan ketinggalan semakin jauh. Oleh karena itu, B.E. Kun Bu mengeraskan hatinya, ia membalikan badannya kemudian melesat pergi. Li Cheng Lun memandang bunggung B.E. Kun Bu dengan wajah murung, tak lama pemuda itu telah lenyap dari pandangannya, dapat dibayangkan, betapa sedihnya hati gadis itu. Namun ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju gunung Kuat Chong San sementara bulan pun mulai menampakkan diri di langit. Bab ke-56 bertemu orang aneh yang menyeramkan. Di bawah sinar rembulan, Li Cheng Lun terus melakukan perjalanan ketika larut malam, ia melihat kuda yang menarik. Kereta itu telah lelah sekali, oleh karena itu ia lalu menghentikan perjalanannya. Walau jalan di tempat itu cukup besar, namun suasananya amat sunyi sepi di pinggir jalan itu cuma terdapat batu-batu yang berserakan. Li Cheng Lun meloncat turun, lalu membuka pintu kereta sekaligus memandang ke DM seketika juga ia tampak tertegun. Ternyata ia melihat Kun Lun Sem Chu duduk bersandar padahal seingatnya ia dan B.E. Kun Bu membaringkan mereka di dalam kereta, kenapa sekarang duduk bersandar? Karena merasa heran, Li Cheng Lun menjulurkan kepalanya melongok ke dalam pada waktu bersamaan, ia mendengar suara tawa di belakangnya. Li Cheng Lun terkejut dan segera menoleh ke belakang, tampak seorang berwajah tampan berdiri di belakangnya, yakni Cho Hyong. Saudara Cho Li Cheng Lun terperanjak ternyata engkau. Nona Li Cho Hyong tersenyum manis, dasar jodoh, kita bertemu di sini lagi, ini sungguh di luar dugaan. Li Cheng Lun adalah gadis yang polos dan berhati bajik, maka terhadap Cho Hyong, ia tidak begitu mendendamnya. Lagipu ia-ia masih mengira bahwa Cho Hyong pernah berusaha menolong B.E. Kun Bu. Padahal sesungguhnya, itu cuma merupakan rencana busuk Cho Hyong. Saudara Cho, kakak Xiao Tiap mencarimu engkau tidak bertemu dengan nyatanya Li Cheng Lun. Air muka Cho Hyong langsung beruban matanya pun melirik ke sana kemari. Kemudian ia tertawa karena tidak melihat siapapun berada di tempat itu. Nona Li, na Xiao Tiap memang tidak bertemu denganku, sahutnya. Ketika guruku sekarang duduk bersandar, apakah itu perbuatanmu tanya Li Cheng Lun mendadak? Ya, Cho Hyong mengangguk dan memberitahukan aku bersembunyi di kolong kereta, tentunya kalian tidak dapat melihat diriku. Sesungguhnya Li Cheng Lun juga merasa heran, kenapa Cho Hyong muncul mendadak di tempat itu. Maaf, aku harus melanjutkan perjalanan, ujarnya dingin Nona Li Cho Hyong tertawa, engkau begitu mencintai. Saudara B.E., tapi dia tidak mempedulikanmu. Jangan omong kosong di sini bentak Li Cheng Lun gusar. Nona Li, aku tidak omong kosong, dia pergi meninggalkanmu. Mengenanggakanmu, bukankah pertanda dia tidak mempedulikanmu lagi ujar Cho Hyong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ayah angkatnya mengalami sesuatu, maka dia pergi mengejar ayah angkatnya, bukan tidak mempedulikanku. Apa? Engkau bilang apa wajah Cho Hyong tampak terkejut. Ternyata ia sama sekali tidak tahu tentang apa yang telah menimpa diri Nahai Peng maupun Kun Lun Sam Chu. Ayah angkat B.E., Kun Bu dan ketiga guruku, tutur Li Cheng Lun sejaias jelasnya. Cho Hyong terheran-heran mendengar penuturan Li Cheng Lun. Engkau tahu apa artinya mokui ceh, yei tanya Li Cheng Lun sambil menetapnya. Aku tidak tahu, bahkan mendengar pun tak pernah, sahut Cho Hyong sungguh-sungguh. Padahal kemunculan Cho Hyong sebenarnya membawa suatu niat jahat terhadap Li Cheng Lun. Tapi ia berpikir lebih jauh. Kini ia telah memperoleh kitab ilmu silat Sam Im Sin Ni, sedangkan kepandaian Li Cheng Lun juga tidak rendah. Seandainya ia menimbulkan suatu masalah di sini, tentunya tidak akan menguntungkan dirinya, karena itu, timbulah suatu ide dalam hatinya. Nonali, engkau pergilah. Mulai sekarang kita tidak akan bertemu lagi ujar Cho Hyong sambil menarik nafas, ternyata ia ingin memperalat gadis itu untuk menyiarkan tentang apa yang dikatakannya barusan. Loh, kenapa heran Li Cheng Lun? Guruku telah mati, maka aku harus berkumpul dengan istri guruku dan sumoiku, jadi, aku ingin hidup tenang melewati hari-hariku. Oh Li Cheng Lun manggut-manggut bagus kalau engkau bisa begitu. Nonali Cho Hyong menjurah, sampai jumpa. Cho Hyong melesat pergi, kalau Cho Hyong tidak berpikir begitu tadi, mungkin saat ini Li Cheng Lun sudah dalam bahaya, namun ternyata Cho Hyong lebih mementingkan kitab ilmu silat Sam Im Sin Ni. Terima kasih telah menonton!